Terima kasih Louis Mila pahami kekecewaan Bobotoh usai laga melawan Parsi Gabo Kekalahan Parsi di laga Pamungkas Berliga satu musim ini membuat suasana di Stadion GBLA Bandung sempat tericu setelah Bobotoh menyalakan flare di tribun stadion Bahkan tak sedikit Bobotoh yang turun ke lapangan karena kecewa melihat Parsi Bandung kalah Hingga pihak keamanan turun tangan melakukan pengamanan kepada pemain dari kedua tim Pelatih Parsi Bandung Louis Mila pun mengaku sedih Pelatih asas Spanyol itu sedih karena gagal mempersembahkan hasil positif saat Bobotoh hadir mendukung langsung di stadion Untuk supporter saya merasa sangat sedih karena kalian datang ke stadion untuk menonton sepak bola Tentu keinginan kami untuk memenangkan pertandingan tapi tidak mudah untuk meraih kemenangan dalam setiap laga Jadi normal ketika Bobotoh tidak merasa senang itu normal ketika tim kalah dengan kemasukan 4 gol Ujar Louis Mila Pelatih Parsi Bandung itu pun berharap Bobotoh bisa lebih positif dalam memberikan dukungan terhadap tim kesayangan mereka Menurutnya sangat normal ketika tim sepak bola mengalami menang kalah ataupun bermain imbang Memang kami tidak mengakhiri musim ini dengan bagus karena banyak meraih hasil buruk dengan perasaan yang buruk pula Namun kami ingin lebih positif untuk musim depan Kami ingin tetap menjadi tim yang sangat besar dan kami ingin bekerja untuk klub dengan performa yang lebih baik Itu pesan bagi tim, itu memang realitanya Jelas Louis Mila BRI Liga 1 musim ini telah usai 9 nama diminta tinggalkan Parsi Bandung secepat mungkin Kekalahan Parsi Bandung kontra Parsi Kabus 1973 membawa beberapa target mereka sirna Pertama dan paling utama adalah target Parsi Bandung finish di posisi kedua kelas main akhir Liga 1 musim ini Parsi Bandung yang sejatinya memiliki asa finish di posisi kedua dan berpotensi tampil di ganjah Asia Karena hanya memiliki margin 1 poin dari Parsi Jajakarta akhirnya harus gigi jari Imbal sekekalahan di laga Pamungkas dan kemenangan Parsi Jajakarta atas PSS Sleman Membuat Parsi Bandung harus puas tertunduk lesu Tutup musim di posisi ketiga dengan raihan 62 poin dari 34 pertandingan Tanya posisi kedua dan tiket Asia yang sirna Parsi Bandung juga dipastikan gagal membuat penyerang andalanya Davida Silva keluar sebagai top skor Liga 1 Davida Silva kalah dari winger asa berhasil lainnya Mbaltius Pato dalam perebutan sepatu emas Penyerang andalan Parsi Bandung itu kalah dari Mbaltius Pato Seusai hanya mampu pukukan 24 gol berbanding 25 gol milik penyerang Bordeaux LC tersebut Ketiga, kekalahan atas Parsi Kabus 1973 dengan skor 1-4 juga merusak memori indah Ima Dewi Rawan di laga terakhirnya Seperti diketahui pada laga kontra Persi Kabus 1973 Parsi Bandung mempersembahkan pertandingan tersebut untuk Ima Dewi Rawan Yang mana putuskan untuk gantung sepatu Nah, sebagainya bukan kemenangan sebagai kado perpisahan Namun kekalahan menyesakan dan aksi tidak terpuji penyalaan flir oleh pemotoh Memuarnai laga perpisahan Ima Dewi Rawan Selain itu, sanksi besar dari Komdis PSS juga menanti Parsi Bandung Akibat ulah supporter yang kedapatan menyalakan flir Sementara itu di media sosial, para pemotoh yang kecewa Parsi Bandung Dikilas Persi Kabus 19-7-3-1-4 meluapkannya Dengan meminta manajemen mauk Bandung Untuk melakukan perombakan besar di bursa transfer mendatang Bahkan para pemotoh sudah menyebutkan beberapa nama Yang menurut mereka layak untuk didepak out oleh Parsi Bandung Melalui sejumlah platform media sosial Setidaknya sembilan nama yang sering memotoh usung Untuk dicoret dari squad Persip Mereka diantaranya adalah Nick Wipars, Victor Iqbonevo, Erianto, Ricky Gambuaya Ahmad Jufrianto, Ezra Walian, Febri Hariadi, Dedikus Nandar, dan Rahmat Irianto Resmi rombak squad Persip datangkan dengan jam terbang tinggi ini Kompetisi berakhir, bakal setiap tim Liga 1 Kini menyongsong persiapan untuk kompetisi Liga 1 2023-2024 mendatang Tak ada kecuali tim juara PSM maupun tim-tim besar lainnya Seperti Persip Bandung hingga Persija Jakarta Sebagai tim juara Liga 1 musim ini PSM Bakasar diisukan bakal merombak squad utamanya di lini depan Tiga kelepapan atas, kelas main ini diperkirakan juga akan berubah sedikit banyak squadnya untuk musim depan Dengan gagalnya meraih kelar juara musim ini Persip Bandung diprediksi jor-joran mendatangkan pemain baru Sementara PSM secara hitung-hitungan tim cukup ejam musim ini cukup produktif dalam mencetakul Squad PSM Bakasar berada di posisi ketiga untuk urusan mencetakul di Liga 1 2022-2023 Namun, Bernardo Tavares selaku pelatih kepala PSM kabarnya belum puas atas capaian tersebut Beberapa pemain yang berposisi di lini depan dianggap belum maksimal menjalankan perannya Sebut saja diantaranya Donald Pisa hingga Ricky Pratama yang beberapa kali diplos sebagai pemain pengganti Tapi belum menunjukkan kemampuan maksimalnya Bukan hanya kedua nama di atas, striker asing PSM Bakasar Everton Nascimento juga dirumorkan bakal dilepas Berdasarkan rekap rumor, bursa transfer di kubu PSM Bakasar setidaknya ada 4 nama sekarang yang mencual sebagai kandidat buruan untuk musim depan Keempat pemain yang bersangkutan yakni Ferdinand Sinaga, Ricky Jawor, Ciro Alves hingga Gustavo Tocantins Ferdinand Sinaga telah pamit dari Laskar Sam bernyawa setelah mengalahkan persi kediri Lalu ada nama Ricky Jawor yang dalam bidikan, keinginan PSM Bakasar mendapatkan Ricky Jawor dibocorkan akun Instagram Selain dua nama tersebut, PSM juga membidik Ciro Alves dan Gustavo Tocantins yang dipersiapkan juga Everton Nascimento Hengkang Diketahui Ciro Alves saat ini posisinya terancam di Persi Bandung Sementara itu Gustavo Tocantins menjadi salah satu striker terproduktif musim ini namun dirumorkan tak mendapat perpanjangan kontrak dari Persi Kabo Bagaimana tanggapan kalian jika Ciro Alves benar di kudeta PSM Bakasar? Sementara itu Persi Bandung tampaknya akan menembel lubang besar di lini pertahanan Bek ternama Liga 1 dikabarkan akan berapat ke Persi Bandung di musim depan Pemain tersebut ialah Ibutu Gede Ibutu Gede saat ini masih memperkuat Bayangkara LC di gelaran Liga 1 2022 Tentu menilik dari rekam kiprah Ibutu Gede Maksudnya backstab andalan Bayangkara LC tersebut tak terlepas dari rekam jejaknya yang pernah bersama-sama Louis IX di Timnas Indonesia Pelatih Persi Bandung asal Spanyol itu disinyalir ingin kembali beriuni dengan Ibutu Gede Seperti ketika mereka bersama-sama di Timnas Indonesia Kepala masuknya nama Ibutu Gede ke dalam list belanja Persi Bandung Diungkapkan oleh akun seputar sepak bola Indonesia at pasukan.gapak beberapa waktu lalu